Dalam bahasa Belanda, sepeda pastur ini disebut sebagai prister ritual. Yang terjemahan bebasnya kurang lebih adalah sepeda para pengkutbah. Jadi dari sononya, dari pabriknya, sepeda pastur ini memang dibuat dan didesain untuk para pastur. Pada masa Hindia Belanda, sepedanya berasal dari beberapa merek. Jadi tidak ada satu merek yang membuat sepeda pastur ini. Nah yang unik adalah, ia mayoritas berbentuk seperti sepeda perempuan, tapi sesungguhnya ia diperuntukkan untuk laki-laki. Maka di konstruksinya ada beberapa tambahan penguat, misalnya sanggan 2, sanggan 3, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, sepeda pastur ini unik. Ia sesungguhnya adalah sepeda laki-laki untuk laki-laki, tapi berbentuk seperti sepeda perempuan. Dan ini yang jarang kita sadari. Maka simak video ini hingga usai, tekan tombol like, tulis komentar, dan jangan lupa subscribe, agar kita bisa selalu berbagi pengetahuan seputar sepeda tua. Saya Binawan Arief, selamat datang di Rumah Rimbun. Kenapa sepeda laki-laki tapi berbentuk seperti sepeda perempuan? Ya, karena penggunanya dalam hal ini adalah para pastur tentu saja adalah laki-laki, tapi pakaiannya biasanya mengenakan jubah. Jadi akan sedikit ribet dan repot bila sepedanya didesain seperti sepeda laki-laki atau sepeda heren pada umumnya. Jadi sepeda pastur ini bisa dibilang istimewa. Spesifikasinya sangat spesifik. Cranknya atau piringannya pun biasanya juga menggunakan piringan besar khas sepeda laki-laki. Demikian juga dengan sadelnya. Biasanya menggunakan sadel besar atau sadel laki-laki, bukan sadel perempuan. Sekarang kita mulai dari sepeda pastur yang paling populer di Indonesia, yaitu Burgess Pastur. Yang paling khas dari Burgess Pastur adalah adanya dua sanggan khas Burgess ditambah dengan satu pipa penguat antara pipa tegak dan supitan belakang. Dan ini yang wajib ada di Burgess Pastur. Jika penguat ketiga ini tidak ada, berarti itu bukan Burgess Pastur. Itu adalah Burgess Demes reguler atau busker atau Burgess cewek biasa. Dari beberapa katalog juga tampak bahwa Burgess Pastur selalu menggunakan sadel heren atau sadel laki-laki. Hanya di katalog tahun 1926 tampak seperti menggunakan sadel Demes atau sadel perempuan. Setang juga menggunakan setang model lurus, maksudnya bukan setang pupu-pupu seperti yang lazim ada pada sepeda Burgess. Sepeda Pastur berikutnya adalah simplek. Secara kasat mata yang membedakannya dengan sepeda simplek reguler adalah adanya sanggan dua. Di samping juga pemakaian sadel heren atau sadel laki-laki. Hanya di katalog tahun 1925, simplek tampak menggunakan sadel perempuan. Setelahnya selalu menggunakan sadel laki-laki. Dan baru di katalog tahun 1935 tampak simplek Pastur menggunakan sadel parkit besar yang juga sebenarnya identik dengan sadel laki-laki. Selanjutnya kita mengintip gasele Pastur. Ciri-cirinya kurang lebih mirip dengan simplek Pastur yaitu adanya sanggan dua. Tapi lengkungan pada pipa framenya sedikit berbeda dengan gasele Demes yang reguler. Sadelnya menggunakan sadel model perempuan tapi berukuran besar dengan dua buah per ulir di bagian depan. Gasele memproduksi sepeda Pastur ini di rentang waktu antara tahun 1919 sampai dengan tahun 1950-an. Sepeda Pastur selanjutnya adalah Grunow. Sepertinya tidak ada yang istimewa dengan sepeda Grunow Pastur ini. Seperti kita lihat di katalog tahun 1922 sampai dengan tahun 1924 yang menggunakan sanggan tunggal sebagaimana sepeda Demes reguler tetapi menggunakan sadel model laki-laki. Baru di tahun 1928 kita menemukan keistimewaan. Grunow menerapkan sanggan tiga di sepeda Pasturnya dengan tetap menggunakan sadel model laki-laki. Dan di katalog tahun 1953 kita menemukan sepeda Grunow Pastur berbentuk unisex atau kita sering menyebutnya sepeda Wandu. Dengan tambahan penguat seperti yang ada pada Burgess Pastur. Dengan sadel tetap menggunakan sadel model laki-laki. Di samping Burgess, Simplek, Gasele, kemudian Grunow kita juga menemukan Jerman Pastur di katalog mereka tahun 1925. Dan yang kere Pastur di katalognya tahun 1931. Jadi banyak pabrikan sepeda Belanda yang memproduksi sepeda Pastur. Yang perlu kita garis bawahi, ada dua hal yang secara umum dan kasat mata menjadi pembeda antara sepeda Pastur dengan sepeda perempuan atau sepeda Demis Reguler. Yaitu adanya beberapa elemen penguat seperti sanggan dua, sanggan tiga, dan sebagainya. Serta penggunaan sadel model laki-laki pada sepeda Pastur. Semoga video ini bermanfaat. Semoga jiwa raga selalu sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepeda tua!